Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat aplikasi spellchecker sederhana Untuk deteksi tipo ataupun juga singkatan tidak baku pada kata berbahasa Indonesia ya Dan kita akan membuat aplikasinya dengan menggunakan bahasa Python, pemenggulaman Python Untuk yang belum tahu apa itu spellchecker, spellchecker adalah sebuah software ya Atau aplikasi yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi kesalahan tulisan kata pada data text Spellchecker itu sendiri biasanya digunakan untuk normalisasi data text kalau dalam bidang natural language processing Kemudian ada juga contoh kasus misalnya kalau kita menulis di Word Terus ada typo, nah itu bisa ada rekomendasi kata yang benarnya seperti apa Jadi ada banyak sebenarnya tempat di mana spellchecker itu kita gunakan sampai dengan saat ini Bahkan di saat kita menulis pesan di handphone pun juga ada spellchecker ya disana kalau kita mengaktifkan Jadi ada banyak bidang, tapi untuk konteks kita dalam video ini adalah tentang bagaimana caranya kita bisa menggunakan spellchecker Dalam membenarkan tulisan typo khusus untuk kasus-kasus NLP Utamanya ketika kita melakukan normalisasi data text dari sosial media Sosial media kan datanya seperti itu ya sangat random Ada yang menulis kata bagus dengan kata BGS saja ada yang menulis kata baik dengan typo ya misalnya seperti ini Kata yang harusnya tulisannya bagus seperti ini tapi dituliskan dengan BGS Ada juga yang maksudnya menulis kata baik tapi malah menulisnya biak misalnya dan seterusnya Jadi ada jenis-jenis typo yang umum terjadi di dalam kita sosial media dan ini yang mau kita selesaikan ya Itu masalahnya Terus apa solusinya? Solusinya adalah kita bisa membangun sebuah aplikasi untuk melakukan pengecekan dan pengoreksian ya Kata-kata typo seperti ini atau singkatan tidak baku ya Bagaimana caranya? Kita bisa membuat dengan Python Di Python sendiri itu sebenarnya ada banyak library yang bisa kita pakai Salah satunya NLTK Cuman masalahnya library ini itu masih sangat berfokus pada bahasa Inggris Sedangkan kita tujuannya adalah membuat untuk versi Indonesia Namun demikian ada beberapa referensi lain yang bisa kita gunakan Salah satunya referensi dari Norvig.com Norvig.com ini adalah website punya salah seorang karyawan Google ya Dari websitenya namanya adalah Peter Norvig Nah disini keterangannya adalah Director of Research Jadi kepala bidang penelitian dari Google gitu ya Nah salah satu artikel yang dia buat terkait dengan spelling checker itu bisa dilihat di norvig.com slash spell checker Spell correct ya Nah ini dia membuat sebuah contoh spell checker sederhana dengan metode biasian Atau probabilitas ya Dan walaupun disini dia membuatnya versi Inggris Tapi kita bisa membangun atau mengubah korpusnya menjadi versi Indonesia Nah barangkali sudah dapat gambarannya ya Nah sekarang kita bisa langsung mengkode Kita akan menggunakan bahasa pemukaman Python Untuk yang belum install Python bisa barangkali di download dulu Silahkan dicari di Google Download Python Kalau sudah berhasil baru kemudian bisa kita dicoba Kalau sudah download Python maka tinggal kita eksekusi Oke disini kita butuh dua file Yang pertama adalah file spell checker.py Ini saya buat di dalam sebuah folder ya Boleh namanya apapun sebenarnya Saya atau bisa ditempatkan di folder manapun Directory manapun juga tidak masalah ya kalau Python Kemudian di eksekusi saja ya Yang ini namanya adalah spell checker.py Kita harus perhatikan ekstensinya ya Harus Python atau ini type-nya kita pastikan saja bahwa dia Python file Kalau belum maka harus di properties untuk mengubah ekstensinya secara manual gitu ya Disini Tapi kalau type-nya sudah Python maka sudah aman Nah kita bisa mengkoding atau memasukkan referensi dari Peter Norvig ini ke dalam file kita ya Spell checker Ini misalnya saya ambil dari website yasirutomo.com Spell checker untuk deteksi dan perbaikan type buah Indonesia Ini referensi urlnya akan saya lampirkan juga di dalam deskripsi video Kita ambil dari website ini karena ada beberapa perubahan ya Yang sudah kita lakukan untuk menyesuaikan versi pattern terbaru Karena Peter Norvig membuat tutorialnya ini tahun 2007 ya Atau 2016 ya Nah bukan Nah ini kita tidak tahu nih tahun berapa Tapi yang saya lihat ini masih pakai Python versi 2 Nah jadi kita buat versi 3-nya ya Jadi ada beberapa perubahan disini Jadi kita rujuk website ini Saya copy saja code-nya Kemudian di paste Kemudian yang berikutnya adalah kita buat lagi satu file untuk corpusnya ya Atau library-nya Dengan nama kata dasar.txt Saya buat lagi file-nya disini New file kata dasar.txt Kata dasar.txt ini kita isi dengan corpus ya Tulis kata paku Nah ini saya copy saja Beberapa contohnya Misalnya kalau kita mau nambah beberapa kata lagi Misalnya kata bagus boleh Kata jelek Kata baik Dan seterusnya Itu boleh ditambah sebanyak yang kita inginkan Nah kemudian apa yang dilakukan oleh si kode dari Peter Norvig ini Kalau kita lihat ya Disini ini triggernya Ini input ya Inisialisasi input Kemudian di bawah sini adalah eksekusinya ya Eksekusi Saat kita melakukan eksekusi Untuk koreksi Maka dia memanggil fungsi correction disini Fungsi correction sendiri itu adalah Untuk mencari probabilitas Dari setiap Bukan setiap kata ya Tapi untuk mencari probabilitas Dari koreksi kata yang mungkin Untuk input yang dimasukkan ya Kalau kita lihat disini Dia mengambil Dia mengambil Dia mengambil Kandidat untuk input word disini ya Ini kandidat untuk input word Kemudian pembandingnya Atau List kata yang bisa menjadi probabilitas Atau Kata benarnya atau koreksinya itu diambil dari P P ini sendiri adalah P ini sendiri P ini sendiri adalah list dari word Yang diambil dari korpus ya Yaitu kata dasar titik textnya Jadi dibuka Kemudian dijabarkan Kemudian disimpan dalam words Nah inilah List kata yang kemungkinan bisa jadi solusi Kemudian Fungsi correction ini Memanggil sebuah fungsi yang namanya Candidat Candidat ini untuk Mengenerate ya beberapa kata yang kemungkinan Possible ya untuk Sebuah koreksi Kemudian disini Dia memanggil Fungsi edit ya Edit 1 dan edit 2 Edit 1 ini Untuk mengenerate beberapa possibility ya Jadi karena ini pakai Naive bias Jadi ada beberapa hal yang dilakukan Contohnya disini yang split Ini melakukan Contohnya ya Kata Dengan kata kemarin Dia memotong-motong kalimatnya Jadi K nya dipotong Kemudian E marin K nya dipotong Jadi marin Dan seterusnya Sampai kata paling Huruf paling terakhir Kemudian ada juga Pembuatan probabilitas Dengan melakukan penghapusan kata ya Disini Kata kemarin Menjadi E marin Kemudian kata yang keduanya Lagi dihapus Jadi kemarin Kearin Dan seterusnya Jadi dia mau mencari Kemungkinan-kemungkinan Typo yang betulnya Misalnya seperti ini Jadi dia yang Yang dia maksud Misalnya kata baik Tapi yang dituliskan Misalnya biak Atau yang dituliskan Misalnya Baki Jadi dan seterusnya Jadi ada beberapa Kemungkinan typo yang dilakukan Nah makanya ditukar-tukar Ini posisinya Yang dibawah ya Yang ditukar Transposes Jadi menukar-nukar posisi Kata Ada juga menghapus Ada yang menukar-nukar posisi Bukan kata ya Tapi huruf Kemudian ada juga Menambahkan Atau mengganti Kata-kata Atau huruf-huruf tertentu Ya di dalam Katanya Ini terjadi Dalam banyak iterasi ya Kemudian ada juga Menambahkan sebuah huruf ya Huruf A ditambahkan di depannya Huruf B ditambahkan di depannya Dan seterusnya Nah ini akan membentuk Apa Apa namanya ya Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa saja Maksud dari kata Bakunya itu Adalah seperti itu Jadi Walaupun Dia tuliskan Misalnya dengan kata E-marin Terus Kita lakukan Beberapa Bentuk Koreksi Seperti ini Maka kemungkinan besar Kita akan dapat Posisi benarnya ya Nah Kandidat-kandidat itu Kemudian dibandingkan Dengan Probabilitas Dari Kata yang ada Dalam Korpusnya kita Seperti itu Baru kemudian Menghasilkan Menghasilkan Return ya Atau Hasil dari Hasil dari Kata yang Kemungkinan Adalah Kata yang Paling benar Untuk typo tersebut Seperti itu Jadi kurang lebih Itu yang terjadi Kalau kita mau Eksekusi File ini Bisa dilakukan Dengan misalnya Kita masuk ke Folder Python Yang kita buat tadi Kemudian kita buka Command Line Misalnya disini Kita tuliskan CMD Kemudian disini Kita bisa running Pythonnya dengan Perintah Python Kemudian Spell ya Spellchecker Seperti ini Nah ini yang perlu Kita perhatikan sebelumnya Adalah kata yang Mau kita Benarkan Atau typo Yang ingin kita Cari solusinya Kata bakunya Adalah kata M-K-A-N Atau maksudnya Sebenarnya ini Mungkin makan Nah ini kita Mau benarkan Nah kalau kita Pakai spelling Checker ini Bisa enter Nah itu Kata typonya Adalah M-K-A-N Kemudian Koreksinya Adalah makan Nah kalau misalnya Kita ganti inputnya Misalnya jadi Baik Gitu ya Atau tertulisnya Jadi biak Gitu Typo Harusnya kata baik Ini Kalau dibenarkan Maka jadi baik Gitu Kalau bagus Misalnya BGS ya Atau seperti ini Bagus Terus kita Mau cari Koreksinya Maka bisa Dienter lagi Nah itu Jadi kata Bagus Jadi seperti ini Apa yang bisa kita Sampaikan ya Di dalam video ini Terkait dengan Spelling checker Sederhana Menggunakan Python Spelling checker Ini sendiri Itu di Klaim ya Akurasinya Mencapai 80-90% Tergantung Dari Kelengkapan Korpus Yang kita Punya ya Atau Genre Ini Seperti itu Jadi cukup Terpercaya Saya kira Itu saja Terkait dengan Apa yang bisa Sampaikan Untuk Spelling checker Ini Mudah-mudahan di video Berikutnya Untuk spelling checker Saya bisa sampaikan juga Terkait dengan spell checker Yang saya kembangkan sendiri Tapi untuk di video ini Cukup Dari Norviks saja Ditunggu Video selanjutnya Terkait dengan Spelling checker Yang Kita kembangkan sendiri Terima kasih Untuk Kesempatannya Saya Cukupkan video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih